Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik. Yang mulia Saldi Isra, Yang mulia Bapak Arief Hidayat, Yang mulia Ibu Eni Nur Baningsih, Yang mulia Bapak Daniel Yusmik Poh, Yang mulia Bapak Arsul Sani, Yang mulia Bapak Guntur Hamsah, dan Yang mulia Bapak Ridwan Mansur, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pimpinan, Anggota, Kuasa Hukum KPU, dan Bawaslu, serta para kuasa hukum dari Paslon, peserta Pilpres. Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial Sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di Forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis Serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara Dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab Dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini Kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik Dengan menjelaskan dan mendiskusikan Bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa Dimana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial Negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan Melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa Untuk berpartisipasi dan berkontribusi Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik Akibat pengelolaan APBN yang buruk Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat Ini prestasi yang harus terus dijaga Berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk Mengundang khususnya para generasi muda Agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik Melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah Seperti pepatah kuno mengatakan Fis Unita Fortior Dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital